Jika Amerika menjatuhkan sanksi kepada negara lain, mungkin sudah sering kita dengar, dan acapkali memberikan efek yang nyata. Namun bagaimana bila China yang melakukannya? Saat ini China telah menempatkan dua perusahaan pertahanan asal Amerika, yaitu Lockheed Martin dan Raytheon, di bawah sanksi atas penjualan senjata ke Taiwan. Setidaknya, ini adalah ketiga kalinya China mengumumkan hukuman terhadap perusahaan-perusahaan asal Amerika. Sanksi itu merupakan tindakan balasan terhadap kedua perusahaan tersebut atas penjualan senjata senilai 100 juta USD pada tanggal 7 Februari lalu, yang dianggap China secara serius merusak hubungan antara China dan Amerika, dan juga perdamaian serta stabilitas di selat Taiwan. Hal itu disampaikan oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Benbin. Namun tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan tentang sifat sanksi yang dijatuhkan oleh China. Ini adalah pertama kalinya perusahaan-perusahaan Amerika itu mendapatkan sanksi di bawah Undang-Undang Sanksi Anti-Asing Baru China yang dibuat tahun lalu sebagai tanggapan atas sanksi Amerika terhadap perusahaan-perusahaan asal China. Sebelumnya, China telah mengumumkan sanksi terhadap Lockheed dan Raytheon pada tahun 2019 dan 2020. Meskipun, China belum menjelaskan apa yang dimaksud dengan sanksi itu atau bagaimana sanksi itu ditegakkan. Dan lagi, Amerika Serikat juga tidak menjual senjata kepada China. Selama dua tahun terakhir, China memang terus meningkatkan tekanan militer dan diplomatiknya terhadap Taiwan. China pun terus mengatakan jika Taiwan adalah masalah penting dan sensitif dalam hubungannya dengan Amerika, yang juga tegang karena sengketa perdagangan dan hak asasi manusia. Meski Taiwan menganggap dirinya negara yang berdaulat, namun Beijing memandang pulau Taiwan yang memiliki pemerintahnya sendiri adalah sebuah provinsi nakal yang memisahkan diri dan harus menerima kedaulatan China, dan mereka akan melakukan semua hal untuk mencapai tujuan itu. Terima kasih telah menonton!